Nah jadi di video ini aku mau ngasih tau temen-temen gimana caranya ngebalikin DM Instagram yang terhapus langsung dari aplikasi Instagramnya Nah di video sebelumnya kan aku udah pernah nunjukin gimana caranya ngebalikin DM-an Instagram yang terhapus lewat web browser di HP sama di PC Nah sekarang di update-an Instagram yang terbaru itu di dalam aplikasinya udah ada fitur buat download data Oke temen-temen kita langsung aja ke videonya Nah oke sekarang kita buka aplikasi Instagramnya Terus kita klik profile Di bagian kanan atas ada tombol 3 garis kita klik Kemudian kita pilih setting Kita scroll ke bawah dan cari data download Kemudian kita klik data download Nah disini kita disuruh masukin email kita Nah di video kemarin kan banyak yang nanya apa email yang kita masukin harus email yang ketaut sama akun Instagram kita Setelah aku coba ternyata gak harus email yang ketaut sama akun Instagram kita Jadi kita bisa pakai email yang lain gitu Setelah kita masukin email kita disuruh buat masukin password Instagram kita Kita masukin dulu passwordnya Nah setelah kita masukin password sekarang kita tinggal nunggu link data downloadnya dikirim ke email kita Oh iya temen-temen juga bisa follow akun Instagram Jadi semalam kurang lebih aku request link download data dari Instagram itu sekitar jam 2an Terus dapat email download datanya sekitar jam 3.5 atau 3.38 Lama atau sebentarnya link download datanya dikirim Tergantung dari banyaknya aktivitas kita di Instagram Serta media yang pernah kita share di Instagram Jadi semakin banyak aktivitas yang teman-teman pernah lakuin di Instagram Maka semakin lama juga link download datanya akan dikirim Nah ini adalah email download data dari Instagram Sekarang kita klik download data Nah secara otomatis kita akan membuka linknya dengan browser Kita masukkan password Instagramnya dulu Nah sekarang kita udah ada di halaman download data Instagram Kita tinggal klik download data Dan tunggu download datanya hingga selesai Ini kan punya ku Instagramnya jarang dipakai Jadi datanya cuma sekitar 5 MBan Nah file dari Instagram yang kita download itu formatnya Si temen-temen bisa pakai aplikasi apa aja buat nge-extract file zip ini Nah disini aku pakai ES Explorer Karena di dalam ES Explorer udah ada aplikasi buat nge-extract Sama ngebuka file RAR zip dan kompresi lainnya Kita buka pakai ES File Explorer Nah ini file downloadan kita tadi Sekarang kita tinggal extract filenya Terus tentuin dimana foldernya Sending kita bikin folder baru Setelah kita extract file-file yang ada di dalam file zip tadi itu Berupa foto video dan yang satunya adalah file JSON Nah file-file JSON yang ada di dalam tonton Instagram Berisi tentang record-record kita Seperti record DM kita, komentar kita, dan masih banyak lagi Nah buat ngebuka file JSON lewat Android Temen-temen bisa download JSON Genie di Playstore Nah ini di paling atas kan ada JSON Genie Editor Kita download aplikasinya Sekarang kita buka aplikasinya Kita klik I agree Nah buat ngebuka file JSON temen-temen klik tombol Tiga garis yang ada di kiri atas Kemudian kita pilih open JSON file Terus kita cari dimana file-file tadi kita extract Nah karena disini kita mau melihat DM-an yang kehapus Kita pilih message.json Nah di message.json ini isinya record tentang percakapan kita di Instagram Terus kita pilih ok Nah kita tinggal buka buat ngebaca DM-an kita Nah buat temen-temen yang belum jelas sama video yang satu ini Temen-temen bisa lihat tutorial lengkapnya yang ada di video-video sebelumnya Di video kali ini aku cuma ngasih tau gimana caranya buat request download link lewat aplikasi Instagram Kalau temen-temen masih ada yang belum jelas atau bingung temen-temen bisa klik link di bawah description Di situ ada dua video sebelumnya yang ngebahas tentang recovery DM Instagram yang kehapus Sekian dulu tutorial dari aku kali ini Terima kasih udah mampir ke XDX Tutorial Sampai jumpa di video-video selanjutnya Buat yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe di bawah ini Terima kasih telah menonton